Ya, kembali di sepekan terakhir. Apa kabar semuanya? Selamat datang balik lagi bersama saya Marvin Susio di sepekan terakhir edisi kali ini. Seperti biasa, saya akan memberikan informasi-informasi yang menjadi viral. Teman-teman sudah tahu juga, ramai di media sosial, yakni adanya peristiwa bom, yang diduga adalah bom nundiri, yang ini menimbulkan banyak sekali kegaduhan yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Oke, mengenai lokasi terjadinya, ini memang beranda di kantor polisi, di Mapur Reslabus di Kota Medan, yang dimana ini menimbulkan banyak sekali keriuhan, karena memang aktivitas yang berlangsung pada waktu pagi hari itu sangat ramai. Kenapa ramai? Karena memang saatnya juga bertempatan sekali dengan momentum, di mana pendaftaran CPNS pun juga masih berlangsung. Artinya salah satu persyaratannya adalah meminta SKCK dari pihak kepolisian. Nah, alhasil pada waktu jam 8.35 kurang lebih, 8.35 itu kurang lebih peristiwa terjadi di sana ya, itu adalah banyak sekali para calon pendaftar itu yang sudah mulai datang untuk meminta SKCK ke sana. Tapi tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat besar sekali, yang kemudian diduga itu pada waktu awal orang tidak menyangka bahwa itu adalah serangan bom. Tetapi orang mengatakan itu adalah ya seperti ban yang meletus, tapi sangat kencang sekali, tetapi kemudian itu menegukan kepanikan, dan aktivitas pun yang ada di kantor polisi terhenti. Korban yang sejauh ini dikonfirmasi adalah pelaku satu orang, sementara ada tujuh persoalan kepolisian yang malami luka-luka, akibat berada di sekitar lokasi ataupun juga berada di titik-titik kejadian di sana di TKTKP. Sementara untuk banyak sekali juga bagi para warga sekitar, yang akhirnya ini kemudian dirawat oleh pihak kepolisian yang ada di rumah sakit. Kalian pasti tahu dong apa yang lagi mesra-mesra? Betul banget, ini yang menjadi mesra sekali di sini adalah akhirnya, kalau orang-orang bilang dan juga para pengamat politik ya, Jokowi, Suryapaloh, Megawati, Mesra. Jadi ini ada momentum yang menarik ya saat puncak hut ke-8 Nasdem yang dikatakan di J-Expo Kemayoran Jakarta. Nah, Presiden Jokowi Dodo memeluk erat Ketua Umum Partai Nasdem Suryapaloh, di mana momen tersebut muncul setelah Suryapaloh menyampaikan keinginan memeluk erat Jokowi yang sempat menyindir momen serupa antara dirinya dan Presiden PKS Soebul Iman. Nah, Presiden ini sempat cemburu karena tidak pernah mendapatkan perlakuan itu dari Suryapaloh disindir. Terus kemudian pada waktu lantan, yaudah sini-sini peluk-peluk-peluk gitu. Kemudian netizen langsung pada waktu hari itu langsung cie, cie, mesra, cie. Ya, ini kemudian menjadi sangat riuh sekali di media sosial, banyak sekali memberikan dukungannya dan juga tanggapan-tanggapannya. Namun meskipun cemburu, Jokowi menilai tidak ada yang salah dengan pelukan Suryapaloh dan Suryapaloh iman. Jokowi justru menilai momen tersebut positif bagi bangsa. Dan dalam kesempatan itu pula, teman-teman, tau gak sih, kalau Jokowi itu memastikan parpol koalisi dari pendukungnya tetap kompak dan solid. Apalagi Suryapaloh sendiri sudah memastikan hubungannya dengan Megawati berjalan dengan baik. Hal itu disampaikan Suryapaloh dalam pidatonya, ia juga menyatakan rasa sayangnya kepada kutu umum PDIP tersebut. Oh, so sweet ya. Jadi, akhirnya sangat sekian lama kita mendengarkan mengenai partai politik. Eh, sekarang udah mulai masalah lagi, cie, gitu. Seikut-ikutan kayak netizen, ah. Nah, Suryapaloh juga menekankan di sini bahwa memang sangat penting sekali ketika kemudian dunia politik ini ketika sudah selesai kontestasi, kita kembali menjaga keberagaman, kita kembali menjaga persahabatan lagi, bersama untuk bisa membangun dan mendukung pemerintahan yang ada. Apalagi Kambinet Indonesia maju, begitu. Setuju kan semuanya? Nah, kemudian tidak hanya itu juga, memang dalam dunia politik ini juga sempat geger. Sebelumnya memang pada waktu itu Megawati tidak menyalami Suryapaloh pada waktu itu di acara pelantikan Huta DPR dan DPD pada waktu awal Oktober. Karena menurutnya peristiwa itu mengemparkan sui Indonesia dan juga bahkan meminta tim intelijen untuk menelusuri peristiwa tersebut. Tapi kan kemudian dikatakan setelah daya kemesraan tersebut, dikatakan jangan sampai berlalu. Biarkan saja terus sampai dengan kemudian selama, ya paling tidak periode ini selesai dan juga untuk selanjut-selanjutnya. Semua memang bisa, ini bisa menjadi satu momentum untuk kembali merangkul semua kalangan, semua orang terutama bagi yang mereka semua ingin mendukung Indonesia agar benar-benar menjadi manju. Anda kembali di sepekanternya, seperti biasa saya akan memberikan informasi yang menjadi viral selama satu pekan terakhir. Mie instan terenak di seluruh dunia. Wagingnya enak banget loh. Baru risetnya metkom ini, mbak. Bagaimana tapping saya? Ini lagi tapping ya? Emang bagian apa kontennya? Ini mie instan terenak loh. Wagi kan? Bawanya enak sih mbak ngomong-ngomong. Oh ini nomor satu di dunia? Iya, di masalah saya enak sih mbak. Mbak ada tante-tante di depan mbak, ada tante-tante. Mana, 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 mana? Oh, kok gak ada? Indobinya belum bayar tadi. Belum bayar. Tau kan ini apa? Nah, ini artinya mie instan. Betul. Tau kan apa? Iya bener dah. Namanya Indomie bener. Yang dinobatkan sebagai mie terenak di dunia. Katanya ramen, tapi kata-kata mie. Nah, sama aja lah. Yang penting juga seleranya enak. Emang baunya enak sih teman-teman. Memang ada di LA Times. Dimana ini adalah satu survei. Namanya LA Times Instant Ramen Power Rankings. Cie, dijadikan ramen bukan mie instan. Nah, awalnya memang keleshatan ini terpantau oleh Los Angeles Times. Dan dikatakan bahwa Indomie rasa ayam barbecue. Dinobatkan menjadi mie instan terenak di dunia. Kemudian yang kemudian nomor sepuluhnya adalah mie ayam goreng spesial. Itu favorit saya sih kebetulan. Waktu zaman masih kos. Nah, lagi mie instan terenak di dunia ini disusun oleh kolumnis makanan Lucas Kwan Peterson. Dimana mie instan, barbecue dinilai memiliki lima paket rasa yang komplit. Jadi bukan cuma barbecue aja, teman-teman. Tapi ada lima rasa begitu ya. Saya bingung pengam jadi pengamat mie instan ya. Saya mungkin next time ya. Nah, jadi katakan gini. Rasa itu terdiri dari tiga bubuk cairan yakni minyak bawang, kecap manis, saus cabai. Terdapat pula dua bumbu kering yakni bubuk ayam yang kaya micin atau MSG semuanya. Dan bawang merah goreng. Itu dong. Orang jawab aja suka tuh bawang goreng biasanya. Dan bukan kali ini saja Indomie mendapatkan predikat sebagai mie instan terenak. Karena sebelumnya juga pernah diliput oleh Hans Linus. Pria yang dijuluki sebagai Dewa Ramen. Dan Hans juga sudah memakan lebih dari 1100 lebih jenis mie instan dari seluruh dunia. Nah, kemudian direview. Dan menurutnya review Indomie Special Fried Curly Noodles yang ada di Indonesia itu adalah peringkat nomor satu. Menurut kalian bagaimana? Berikutnya, yang ketiga adalah gadis Indonesia asal Cirebon menjuarai The Voice Germany. Inilah Claudia Emanua Santoso yang akhirnya keluar sebagai pemenang teman-teman. Sesuai dengan prediksi dari banyak orang dan juga doa dari para fans yang sudah menyertai Claudia sejak awal blind audition dari The Voice Germany ini. Kemudian akhirnya sekarang sudah diantar terus perjalanannya sampai menjadi seorang juara dengan perolehan suara yang sangat masif. Yakni 46% lebih mengalahkan para saingannya yang hanya memperoleh belasan suara. Nah, pada waktu semi-final dia menyanyikan lagu listen dari Beyonce. Dinilai juga oleh para warganet. Dia berhasil untuk mengalahkan lagu mega tersebut yang sebesar. Dan katakan kalau itu ya bisa nail the challenge lah dikatakan gitu. Kemudian dia menyanyikan lagu originalnya yang berjudul Goodbye yang juga ditulis oleh Alice Merton yang merupakan mentor dia. Dan ia pun menyanyikan lagu I Have Nothing dari Whitney Houston. Yang merupakan juga soundtrack dari The Bodyguards. Dan akhirnya ia mendapatkan kemenangan masif sebagai juara The Voice Germany. Dan bahkan sampai sekarang nih teman-teman kalau kalian cek juga di Youtube dari single dia yang dirilis yakni berjudul Goodbye. Itu pun masih menempati peringkat top 10 untuk trending di Indonesia. Wow, congratulations buat Claudia. Kalau kita lihat lagi ke belakang sedikit, Claudia memang sebenarnya juga sudah sempat untuk mengikuti ajang-ajang pencana bakat juga pada waktu ia masih ada di Indonesia. Tapi memang ia terhenti pada babak tertentu dan dia kemudian memutuskan untuk menempuh studinya ke Jerman. Eh, waktu di Jerman ia mengikuti The Voice Germany, memukul semua orang dan akhirnya keluar sebagai juara. Once again, congratulations Claudia Emanuel Santoso untuk prestasinya. Oke, itu tadi sejumlah topik yang mewarnai sepekan terakhir kali. Seperti biasa, kalian akan selalu hadir setiap hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa-lupa subscribe dan juga komen di bawah. See you, bye-bye. Terima kasih banyak ya, tapi tawaran ya mas ya. Baik, terima kasih. Nidomi ini juga sering menempur oleh gerol tersebut. Nidomi juga pernah diobatkan sebagai mie instan terenak menurut Hans Linesitz. What's her name? Hans Linesitz.